Hai Sobat Info, mengenai kasus peretasan data yang menimpa Tokopedia yang terjadi juga pada Bukalapak, ternyata juga pernah terjadi pada sejumlah perusahaan besar di dunia loh. Bedanya, di luar negeri perusahaan yang lalai menjaga keamanan data pribadi penggunanya akan dikenakan denda karena dianggap lalai menjaga data konsumen. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa daftar kasus peretasan data terbesar dalam sejarah dengan berapa banyak pengguna yang terdampak, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana perusahaan merespon. Nah, kalau kalian penasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya! Yahoo Pada September 2018, Yahoo mengumumkan bahwa pada tahun 2014 telah menjadi korban peretasan data terbesar yang pernah ada loh guys. Pada penyerang yang oleh perusahaan diakini sebagai hacker yang disponsori negara berhasil meretas data pengguna Yahoo berupa nama asli, alamat email, tanggal lahir, dan nomor telepon dari 500 juta pengguna. Yahoo mengklaim bahwa sebagian besar kata sandi yang dicuri dilindungi dengan hash. Nah, selain itu, pada Desember tahun 2016, Yahoo mengungkapkan pelanggaran lain dari tahun 2013 oleh penyerang berbeda yang membahayakan nama, tanggal lahir, alamat email, dan kata sandi, serta pertanyaan dan jawaban keamanan 1 miliar akun pengguna loh. Nah, pada akhirnya Yahoo merevisi perkiraan itu pada Oktober 2017 untuk memasukkan semua 3 miliar akun penggunanya. Saat pengumuman peretasan data itu, ternyata Yahoo sedang dalam proses akuisisi oleh Verizon, yang akhirnya membayar 4,48 miliar USD untuk bisnis internet inti Yahoo. Ternyata pelanggaran itu menghancurkan nilai perusahaan ya guys. Akibat peretasan data itu, Yahoo digugat kelas action karena dianggap lalai melindungi data konsumen. Akhirnya, pada Oktober 2019, Yahoo mengumumkan mengalokasikan dana sebesar 1,65 triliun rupiah untuk ganti rugi kepada pengguna yang terdampak. Yahoo menawarkan uang pengganti hingga 358 USD per akun atau setara dengan 5 juta rupiah kepada pengguna Yahoo yang emelnya di rata seker. Sina Weibo Dengan lebih dari 500 juta pengguna, Sina Weibo adalah jawaban Cina untuk Twitter. Namun pada bulan Maret 2020 dilaporkan bahwa nama asli, nama pengguna situs, jenis kelamin, lokasi, dan untuk 172 juta pengguna, nomor telpon telah diposting untuk dijual di pasar dark web. Weibo mengakui bahwa data yang dijual adalah dari perusahaannya, tetapi mengklaim bahwa data tersebut diperoleh dengan mencocokkan kontak dengan API buku alamatnya. Weibo juga mengatakan bahwa karena tidak menyimpan kata sandi dalam plain text, pengguna seharusnya tidak perlu khawatir. Akan tetapi, ini tidak sesuai dengan beberapa informasi yang ditawarkan seperti data lokasi tidak tersedia melalui API. Raksasa media sosial itu mengatakan telah memberi tahu pihak berwenang tentang insiden itu, dan administrasi keamanan dunia maya dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina mengatakan sedang menyeledikinya. Jadi, gimana nih guys menurut kamu tentang kasus yang satu ini? Hotel Marriott International Marriott International mengumumkan pada November 2018 bahwa penyerang telah mencuri data sekitar 500 juta pelanggan. Peretasan awalnya terjadi pada sistem yang mendukung merek Hotel Star Wars mulai tahun 2014. Para penyerang tetap berada dalam sistem setelah Marriott mengangkui sisi Star Wars pada tahun 2016 dan tidak ditemukan hingga September 2018. Penyerang dapat mengambil beberapa kombinasi informasi kontak, nomor paspor, nomor Star Wars Profit Guest, informasi perjalanan, dan informasi pribadi lainnya. Nomor kartu kredit dan tanggal kalde luarsa lebih dari 100 juta pelanggan diakini dicuri, tetapi Marriott tidak yakin apakah penyerang mampu mendeskripsi nomor kartu kredit. Peretasan data itu akhirnya dikaitkan dengan kelompok intelijen Cina yang berusaha mengumpulkan data tentang warga negara Amerika Serikat, menurut sebuah artikel dari New York Times. MySpace Situs media sosial MySpace menjadi berita utama pada tahun 2016 setelah 360 juta akun pengguna bocor ke Lake Search atau basis data yang dicari dari akun curian dan disiapkan untuk dijual di web pasar gelap The Real Deal dengan harga 6 bilion bitcoin atau sekitar 3.000 USD saat itu. Selain itu, menurut perusahaan, data yang dikloning termasuk alamat email, kata Sandi, dan nama pengguna untuk sebagian akun yang dibuat sebelum 11 Juni 2013 pada platform lama MySpace. NetEase NetEase adalah penyedia layanan kotak surat seperti 163.com dan 126.com. Selain itu dilaporkan dalam alamat email dan kata Sandi Plain Text dari 235 juta akun dari pelanggan NetEase yang dijual oleh vendor di dark web yang dikenal sebagai double flag. Vendor yang sama juga menjual informasi yang diambil dari raksaksa Cina lainnya seperti Tencent QQ.com dan Cina Corporation. NetEase dilaporkan telah membantah adanya pelanggaran. Havel Bin Plut mendaftar pelanggaran ini sebagai tidak diverifikasi. Zynga Setelah menjadi raksaksa di dunia permainan Facebook, pencipta Frank Felsinga masih menjadi salah satu pemain terbesar game seluler dengan jutaan pemain di seluruh dunia. Pada September 2019, seorang peretas Pakistan yang menggunakan nama Gnostic Players mengklaim telah meretas ke dalam basis data Zynga yang menyimpan informasi data penggunanya. Dan ternyata ada 218 juta akun yang terdaftar di sana loh guys. Akhirnya, Zynga kemudian mengonfirmasi bahwa alamat email, kata Sandi, nomor telepon, dan ID pengguna untuk akun Facebook dan Zynga telah dicuri. Link In Sebagai jejaring sosial utama bagi para profesional bisnis, Link In telah menjadi proposisi yang menarik bagi para penyerang yang ingin melakukan serangan rekayasa sosial. Namun, Link In juga menjadi korban kebocoran data pengguna di masa lalu loh guys. Pada tahun 2012, perusahaan mengumumkan bahwa 6,5 juta akun pengguna yang tidak terkait kata Sandi telah dicuri oleh penyerang dan diposting ke forum hacker Rusia. Namun, sebelum 2016 seluruh insiden terungkap, peretas yang sama dengan menjual data MySpace ditemukan menawarkan alamat email dan kata Sandi dari sekitar 165 juta pengguna Link In hanya dengan 5 Bitcoin atau setara dengan 2.000 USD pada saat itu. Link In mengakui bahwa pihaknya telah mengetahui peretasan tersebut dan mengatakan telah mengatur ulang kata Sandi akun yang terkena dampak. Kanva Pada Mei 2019, situs web desain grafis online yakni Kanva mengalami serangan yang mengekspos alamat email, nama pengguna, kata tempat tinggal, dan kata Sandi yang dilindungi dengan Big Crip milik 137 juta pengguna. Selain itu, sekitar 61 juta pengguna tidak menggunakan tautan login dari pihak ketiga, seperti akun Facebook dan juga Google. Kanva mengatakan para peretas berhasil melihat tetapi tidak mencuri file-file terkait informasi kartu kredit data pembayaran. Tersangka pelakunya yang dikenal sebagai Gnostic Players menghubungi ZDNet tentang isiden tersebut dengan mengatakan bahwa Kanva telah mendeteksi serangan mereka dan server yang datanya dibobol. Penyerang juga mengklaim telah memperoleh token termasuk OAuth dengan menggunakan data yang masuk melalui akun Google. Perusahaan mengonfirmasi insiden tersebut dan kemudian memberi tahu pengguna dan meminta mereka mengubah kata Sandi. Belakangan, Kanva mengunggah bahwa hacker telah berhasil membuka password sekitar 4 juta pengguna dan dibagikan di forum online. Kanva kemudian memutuskan mengganti sendiri password yang belum diganti oleh penggunanya dan selanjutnya mengirim pemberitahuan untuk mencegah dampak lebih jauh. Adobe Seperti yang dilaporkan pada awal Oktober 2013 oleh blogger keamanan Brian Krebs, Adobe awalnya melaporkan bahwa peretas telah mencuri hampir 3 juta catatan kartu kredit pelanggaran terenskripsi, ditambah data login untuk sejumlah akun pengguna. Akhir Oktober 2013, Adobe menaikkan perkiraan korban dengan memasukkan ID dan kata Sandi terenskripsi untuk 38 juta pengguna aktif. Krebs melaporkan bahwa file yang diposting beberapa hari sebelumnya tampaknya mencangkup lebih dari 150 juta nama pengguna dan hash pasangan kata Sandi yang diambil dari Adobe. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa peretasan juga mengekspos nama pelanggan, ID, kata Sandi, dan informasi kartu debit dan kartu kredit. Sebuah perjanjian pada Agustus 2015 meminta Adobe untuk membayar 1,1 juta USD kepada pelanggan untuk menyelesaikan klaim melanggar undang-undang catatan pelanggan dan praktik bisnis yang tidak adil. Selanjutnya, pada bulan November 2016, jumlah yang dibayarkan kepada pelanggan dilaporkan hanya sebesar 1 juta USD. So, itu tadi adalah beberapa kasus peretasan data terbesar yang ada dalam sejarah dunia. Jadi, gimana nih guys menurut kamu? Apakah masalah-masalah dan kasus-kasus tersebut cukup menarik? Apakah kamu salah satu korbannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys, apalagi jika kamu tahu informasi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Bye!